Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kelas ini, mari kita berdoa bersama. Lider, Hapis, silahkan. Oke, Miss, sebelum kita mulai belajar hari ini, silahkan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Sekretari, siapa yang tidak ada di sini? Nia, siapa yang tidak ada di sini? Tidak ada di sini, Miss. Oke, sebelum kita ke pembahasan hari ini, Miss mau nanya dulu pembahasan kita minggu lalu tentang apa? Ada yang tahu? Congratulations, Miss. Oke, you got point, Rusyanda. Tolong Nia dicatat ya point. Thank you, Miss. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang deskriptive text. Sebelumnya, siapa yang tahu itu deskriptive text? Ada yang tahu definitionnya? Saya juga, Miss. Boleh. Ya, harusnya Anda. Menurut pendapat saya, Miss, deskriptive text itu tes yang mendeskripsikan sesuatu, Miss. Ya. Anda mendapatkan poin lagi. Jangan lupa dicatat ya, Nia. Soalnya ini bakalan berpengaruh untuk nilai kita nanti. Jadi, pembahasan kita kali ini ada definition, language feature, sama generic structure. Jadi, di paragraf deskriptive ini merupakan salah satu jenis teks yang ada di dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati lainnya. Jadi, tujuan dari paragraf deskriptive ini yang seperti dibilang rusuhnya tadi untuk mendeskripsikan sesuatu dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Selanjutnya, yaitu mengenai language feature of descriptive text. Jadi, ada beberapa language feature seperti using simple present tense, using executive, using conjunction, using adverb, dan using noun. Jadi, yang pertama itu using simple present tense. Menggunakan simple present tense. Jadi, di dalam descriptive text itu, kita menggunakan simple present tense. karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek. Dan salah satu fungsi dari simple present tense itu sendiri adalah untuk menunjukkan sesuatu fakta atau kebenaran. Misalkan, kamu ingin mendeskripsikan tempat tidur kamu. Kamu bisa menggunakan kalimat, the color of my bedroom is blue. Selanjutnya, using adjective. Menggunakan kata sifat. Karena fungsi dari teks ini memberikan informasi dengan menggunakan gambar, suatu objek yang dideskripsikan, maka dalam descriptive text itu akan banyak dijumpai kata sifat adjective. Contohnya, seperti yang ada di PPT Miss, ada big, small, colorful, and the others. Selanjutnya, using conjunction verb. Jadi, kita juga harus menggunakan yang namanya kata kerja penghubung. Seperti dalam teks tersebut, kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Seperti contohnya, is, have, seen, fear, and the others. Selanjutnya, ada yang namanya using adverb. Contohnya itu, kan itu kan kata keterangan. Jadi, kalau di kalimat descriptive text itu, kita juga harus ada yang menggunakan kata-kata seperti tomorrow, last day, last week, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada yang namanya using noun atau menggunakan kata benda, seperti yang di PPT Miss, contohnya car, school, table, share, and the others. Selanjutnya, mengenai generic structure of descriptive text. Ada dua, yang pertama yaitu identification, dan yang kedua ada description. Jadi, di identification ini, this is this section located in the first paragraph, the purpose is to identify an object that you want to describe. Jadi, di identification ini, dia itu terletak pada paragraph pertama, yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi objek yang ingin Anda gambarkan. Dan, identifikasi ini berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita ceritakan lebih detail tentang objek tersebut pada paragraph selanjutnya. Yang kedua itu, generic structure-nya itu description. This section located in the second paragraph, and so on, servers to describe or describe something in detail and complete from the color, shapes, features, and so on. Jadi, di bagian keterangan ini, dia itu terletak pada paragraph kedua, dan seterusnya. Dan berfungsi untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan sesuatu secara detail dan lengkap, mulai dari warna, bentuk, ciri, dan sebagainya. Oke, ini ada contohnya. Miss mau bertanya kepada Mifta Pratiwi. Mifta, terlebih dahulu Miss mau menjelaskan di contoh ini mengenai Kabupaten Jember. Jadi, di Kabupaten Jember ini, dia menjelaskan teks ini merupakan salah satu descriptive text, karena dia itu memberikan informasi mengenai objek yang dideskripsikan. Dia itu mempunyai ciri-ciri seperti simple present tense. Itu simple present tense-nya jelas ya. Jember is regency in is Java. Dan Jember has a total area. Itu kan ada angka-angka. Ini nampak Miss putar-putarin. Terus ini nampak. Nampak dong, Miss. Oke. Jadi, ada juga yang kata sifat seperti interesting, unik, dan menggunakan kata penghubung juga. Jadi, Miss mau nanya kepada Mifta. Mifta tahu nggak di mana letak identification-nya? Identification in the first paragraph, Miss. Yang Jember is regency until from Bali Island. Alright. Nia, catat ya poin Mifta. Yes, Miss. Selanjutnya Miss mau nanya sama Nia. Di mana terletak description-nya? In the second paragraph, Miss. Alright. Thank you, Nia. Jadi, itu penjelasan mengenai paragraph descriptive. Mulai dari definition, language feature, dan generic structure. Jadi, Miss ini udah bagikan ke WhatsApp kalian soal. Miss tunggu selama 3 menit ya. Bisa ngerjakannya. Nanti Miss tanya satu persatu. Oke, Miss. Tiga menit, Miss. Iya, habis. Miss tambah waktu kenapa, Miss. Oke. Oke, lima menit ya, Miss tunggu. Oke, Miss. Oke, Miss. Oke. 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 Terima kasih. 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 Bisa lah, Hafis. Kan udah misjelaskan. Oh iya, Miss. Nomor dua. Which statement is true? Menurut saya misjelaskan. Menurut saya misjelaskan yang C, Miss. Apa itu jawabannya? Vehicle from dunya. At intersection of the Marriott Hotel Junction. Oke, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya Tania Rozica. Nomor empat. Nomor empat. Nomor empat. Nomor empat jawabannya. Nomor empat, jawabannya. Apa, Miftah? Kurang jelas? Jawabannya D, Miss. Suburban Street. Oke. Soal nomor lima, Milenima Raya. Ini soal terakhir ya, yang lima lagi untuk tugas kalian. Oke, Miss. Nomor lima, Milenima Raya. Mana ini orangnya? Yes, Miss. Nomor lima, Wait, Miss. Eh, Miss jawabannya, please. Ya, benar. Fitri, jangan dikasih tahu temannya sekali lagi ya. Oke, jadi lima lagi itu bakalan jadi tugas kalian. Baik, jadi kesimpulan kita mengenai teks deskriptif itu adalah deskriptif teks merupakan teks yang memberitahu kita seperti apa seseorang atau sesuatu seperti menggambarkan karakter seseorang, binatang, tempat, benda, dan sebagainya yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu hal. Dan di dalam deskriptif teks itu ada dua struktur, yang pertama yaitu identification, dan yang kedua itu ada description. Dan ada yang namanya fitur bahasa di dalam deskriptif teks seperti menggunakan simple present tense, menggunakan kata kerja, kata keterangan, kata benda. Oke, sampai sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Kalau ada kesalahan, Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss mohon nanya, Miss. Ya, hilang Miss-nya. Terima kasih telah menonton!